Konsep lokasi Ada dua pengertian lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif Lokasi absolut adalah lokasi yang berkenan dengan posisi menurut koordinat bujur dan garis lintang Lokasi relatif adalah berdasarkan lingkungan sekitarnya Konsep jarak, yaitu jarak dari suatu tempat ke tempat lain Jarak dibagi menjadi jarak absolut dan jarak relatif Jarak absolut merupakan jarak yang ditarik garis lurus antara dua titik Dengan demikian, jarak absolut adalah jarak yang sesungguhnya Jarak relatif adalah jarak atas pertimbangan, tentu misalnya rute, waktu, nyamanan, dan sebagainya Konsep keterenjakawan, yaitu mudah dijangkau atau tidaknya suatu tempat Konsep pola atau konsep pattern, yaitu persebaran fenomena antara lain Misalnya pola pemukiman dan pola airan sungai Konsep mafrologi, yaitu bentuk lahan misalnya dalam kaitannya dengan erosi dan sedimentasi Dan sekarang prinsip-prinsip geografi Prinsip penyebaran adalah fenomena atau masalah alam dan manusia tersebar di permukaan bumi Penyebaran fenomena atau pemasalahan itu tidak merata Contoh gunung berapi di Indonesia tersebar di Sumatera, di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara Prinsip interrelasi adalah fenomena atau pemasalahan alam dan manusia Saling terjadi keterkaitan antara aspek yang satu dan aspek yang lainnya Keterkaitan itu dapat terjadi antara aspek fenomena alam dan dengan aspek fenomena alam lain Atau fenomena aspek manusia dengan aspek fenomena manusia Fenomena banjir yang terjadi di wilayah lihir terjadi karena kerusakan hutan di bagian hulu Kerusakan hutan alam itu terjadi karena perilaku manusia Perilaku manusia yang demikian terjadi karena kesadaran terhadap fungsi hutan yang rendah Deskripsi Fenomena alam dan manusia memiliki saling keterkaitan Keterkaitan antara spek alam, lingkungan, dan aspek manusia Yaitu dapat dideskripsikan Pendeskripsi itu melalui fakta, gejala, dan masalah Selama kibat secara kualitatif maupun kualitatif dengan bantuan peta, grafik, diagram, dan lain-lain Dan terakhir adalah prinsip kronologi Prinsip kronologi merupakan prinsip keterpaduan antara prinsip penyebaran, interrelasi, dan distribusi Jadi itu semuanya Fenomena atau masalah alam dan manusia dikaji penyebarannya Interrelasinya Dan interaksinya dalam satu ruang Kondisi ruang itu memberikan corak pada kesatuan gejala Satu kefungsi Dan kesatuan bentuk Contoh Pulau Jawa merupakan daerah utama penghasil padi di Indonesia Mengapa? Karena Pulau Jawa dapat terbanyak gunung berapi Sehingga tananya subur Di samping itu Samping itu Air cukup mimpah di Pulau Jawa Dengan demikian Tanaman padi dapat tumbuh subur Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah Dengan iklim tropis yang cocok untuk pertanaman padi Contoh ini dapat menjelaskan Atau mendeskripsikan adanya hubungan Antara keberadaan gunung berapi dengan kesuburan tanah Hubungan antara letak astronomis dan iklim hubungan Antara topografi dan sarana irigasi dan syarat tumbuh tanaman padi